Halo Halo kita lalu selamat datang kembali di channel Hobi Kidal di video kali ini aku kasih judul pemain depan kapan mundur sebelum kita bahas mengenai topik pertama-tama aku mau bilang kalau ini video lama ya karena masih ada kosa karena sekarang karena kegiatan jadi sibuk jarang datang atau enggak pernah datang malah tahun ini semoga kalau kosa lihat video ini kembali mengingat-ingat Hai masa-masa badminton dan kepingin main lagi Oke guys Mari kita saksikan video ini Oh pertama-tama aku ingatkan buat kalian yang kalau dalam badminton itu enggak ada aturan yang pasti kalau menurutku ya dan kalau kita pakai aturan yang basic atau yang paling sederhana biasanya kalau kita nurunin bola itu posisinya akan depan dan belakang jadi pemain yang satu berada di depan yang satu berada di belakang sedangkan kalau kita naikin bola atau ngelop atau defense ke atas pokoknya itu posisi kita kalau dulu sih aku dibilangi sama kurs kiri dan kanan ya secara umum kalian mungkin udah paham ya kalau aturannya kayak gitu tapi sebenarnya aturan seperti itu itu juga ada kayak ini ya ada situasi tertentu yang bikin kita nggak bisa menerapkan aturan itu Hai jadi ya semacam kayak di fisika itu ada hukum yang gravitasi punyanya Newton dan juga ada hukum gravitasi menurut Einstein ya aku juga bukan orang yang mendalami fisika tapi secara umum orang-orang bilang kalau sebenarnya teori-teori antara Newton dan Einstein ada benernya juga ada salahnya masing-masing juga seperti itu jadi kita nggak bisa tahu ya mungkin di masa depan ada teori-teori lain yang mungkin lebih melengkapi dan itu aku analogikan sama dengan kayak teori yang barusan aku bilang ya ya mengenai badminton ini kayak Ian angkat bola berarti aku harus jaga kiri-kanan Hai pas aku jaga depan ia nurunin bola ya seperti begitulah kalau ilmu badminton yang basic ya ya di sini aku bukan mau bikin teori ya atau mungkin teori baru tapi sesuai pengalaman ku aja atau berbagi pengalaman kalau dari kita dari aku atau Ian itu ngangkat bola tapi kira-kira tanggung dan lawan itu itu bisa nyemes atau apa ya ya bisa nyemes atau bisa drop shot kita wajib posisinya itu kiri dan kanan atau posisi defense lah ya kita bilangnya itu posisi defense nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai posisi kiri event dan oven ya atau serang dan bertahan terus kalau aku atau Ian tuh ngangkat bola tapi ternyata lawan tuh kelihatannya ya jadi kita itu kalau ngangkat bola itu bukan cuman Oh kita kasih ke belakang gitu terus kita harus juga kiri-kanan tapi kita lihat juga perhatikan apa body language nya lawan kira-kira mereka itu bisa ngambil nggak kayak posisinya itu enak atau enggak kadang-kadang kalau service ya kita service flick terus ternyata kan lawan tuh kebanyakan sih 95% pasti nyemes atau mungkin kasih ke turunin bola lah kita drop shot tapi kalau mereka kepepet misalkan dikasih ke arah backhand nya yang di belakang atau cross itu kan agak sulit ya kalau terima service ke situ biasanya sama lawan tuh di lob dan seandainya mereka mau nurunin bola pun pasti enggak sekeras kalau mereka punya stance atau punya kuda-kuda posisi yang enak buat nyemes jadi kalau kita atau lawan tuh kepingin nyemes itu kalau posisinya enggak enak pasti enggak keras mesnya mereka bakal ngandalin cuma pakai pergelangan tangan enggak pakai ayunan lengan Hai dan itu sebaiknya kita nggak usah pindah nggak usah pindah kiri-kanan eh terus ada lagi kayak gini kalau kalian ragu-ragu ya nggak pindah tapi juga nggak mau jaga kiri-kanan karena khawatir lawan itu bakal ngasih ke net atau drop shot biasanya kalau main double tuh kalau kepepet pasti lawannya itu ngasih drop shot ke tengah atau di depannya net tapi yang di tengah atau di depannya daerah tiga riste itu itu soalnya netral jadi kasih disana biasanya lawan juga bingung kan yang ngambil yang mana yang kiri atau yang kanan gitu jadi kalau menurut pengalamanku ketika dari kita itu ngelop ternyata nah kayaknya lawan tuh kepingin maju kayaknya jadi ternyata kita lop kaget terus lari ke belakang itu biasanya ngelop mereka atau ngasih ke drop shot juga tapi pelan enggak enggak bakal nyemes atau nyemes pun juga pelan gitu itu bebas sih mau posisi kiri-kanan boleh depan belakang juga boleh tapi kebanyakan aku pakai depan belakang atau yang di pemain di depan masih tetap jaga depan tuh nggak apa-apa malah bisa serobot lebih cepat soalnya kan bolanya kalau drop shot kan lebih pelan ya kecepatannya jadi kalau partner kita atau aku sendiri ada di depan langsung bisa smash jadi enaknya kalau posisi depan belakang terus lawan ngasih drop shot enaknya ya gitu kalau lawannya drop shotnya nggak bisa tipis melambung ya pasti disemes enak tapi kalau posisinya kita salah bisa mainnya kiri-kanan kayaknya mau di-defense ternyata kok di drop shot nah itu baru kita harus lebih hati-hati sih posisi depan memang bener tapi kita harus jadi hati untuk ambil di depan juga nggak boleh cuman menjagain lawan tuh nyemes karena belum tentu mereka nyemes ini aku sekedar kasih tips menurut pengalamanku ya jadi kalau kita dikasih bola yang tanggung biasanya kan kita smash nah lawan itu pasti udah siap-siap untuk defense nah sebaiknya kita bisa kalau yakin bakal mati lawannya kita remes mungkin sekali dua kali kadang kita greget ya kepingin nyerang memang tapi lebih efektif kalau kita kasih net atau di drop shot gerakannya kita harus pandai-pandai untuk bisa kayak gerakan tipu ya tapi itu efektif banget soalnya lawan udah siap-siap untuk terima defense biasanya nggak bisa maju cepat kebalik kalau mereka udah latihan ya otot-otot inti ya otot perut dan paha kaki dan sebagainya itu kalau dilatih kayak atlet mungkin masih bisa maju tapi kebanyakan nggak bisa maju soalnya udah siap-siap jadi defense terus dikasih kayak nah itu yang jadi kesulitan buat pemain-pemain yang non-atlet lawan yang non-atlet biasanya gerakannya mereka itu awkward atau aneh kayaknya kayak gerakan nggak bisa ngambil kayak dengkek atau kepepet gitu tapi ternyata dia mainin voles kayak gerakannya itu kayak orang yang apa ya mukul mukul sesuatu di udara tapi ditahan gitu cuman kayak misalkan ada balon ya balon yang bukan yang isinya gas gas tapi yang isinya angin biasa yang nggak bisa terbang itu kan kalau jatuh terus kita pukul biasanya cuman di kayak di tap atau cuman diceples gitu ya di tap kayak gitu nah kebanyakan pemain-pemain yang masih masih belajaran atau mungkin bukan dulunya bukan belajar di klub biasanya mainnya itu kayak gitu nah bagi pemain klub itu jadi kesulitan karena nggak bisa baca gerakannya itu aneh tapi loh nggak masuk karena mereka udah latihan berulang kali ya kayak yang biasanya om-om itu biasanya mungkin mereka om-om tahu ya kalau pernah ikut klub kalau dulu mudanya gerakannya itu badannya bisa enak pokoknya badannya habis ngadep kiri terus bisa ngadep kanin kalau nyemes atau kalau drop shot tapi karena udah usia dia males untuk gerain badan atau muter badan makanya pakai teknik kayak gitu nah itu juga menyulitkan kita aku rasa yang main sering lawan om-om atau bapak-bapak pasti ngerti lah soalnya aku dulu lihat yang komentar-komentar di tiktok itu mereka pada setuju kebanyakan ya kebanyakan itu setuju kalau musuhnya om-om atau bapak-bapak itu kesulitannya memang disitu bolanya jadi tipis-tipis dan gerakannya tidak mudah dibaca nah seperti yang aku tadi bilang ingin bahas mengenai defense dan offense kalau posisi kita kiri kanan itu dianggap posisi defense atau bertahan kalau depan belakang itu posisi offense tapi kita lihat antara positif negatifnya ya jadi kalau kita posisinya defense misalkan defense itu apa sih berlahan tuh karena apa karena kita itu bakal diserang kita tahu lawannya mau nyerang berarti kita harus posisinya defense entah itu bolanya kita angkat atau kita ngasih nggak sengaja ngangkat artinya kalau tanggung waktunya mau ngangkat tapi kena frame atau bola yang harusnya kita pukul ke belakang ternyata jaduhnya malah ke tengah nah itu kita bisa pastikan mereka atau lawan tuh bakal nyemes atau nyerang kita nyerang kita nyerang kita juga enggak harus pakai kekerasan ya bisa pakai tipuan-tipuan terus ya kayak yang aku tadi bilang nggak jadi nyemes tapi di drop shot atau ditaruh di sebelah kiri atau sebelah kanan nah gitu kadang-kadang kalau di net kita nge net terus ketigian kita akan takut mau di semes lawan ya akhirnya kita akan mundur tapi ternyata sama lawan di drop shot nah kalau di drop shot depannya kita mungkin kita masih bisa mengembalikan tapi kalau di drop shot silang kalau nggak benar-benar atlet yang latihannya intens pasti nggak bisa mengembalikan ya itu jenis serangan yang bukan pakai kerasan tapi pakai kelembutan kalau nggak lembut kan ya nggak bisa tipis ya nettingnya pokoknya kalau kita lihat ada potensi lawan tuh nyerang kita harus lebih siap dan sebaiknya pakai posisi yang defense atau posisi yang kiri-kanan tapi kalau kiri-kanan tuh jangan lupa lawan tuh juga bisa ngasih bola di tengah-tengah atau di depan kita jadi nggak boleh berharap banyak bakal di semes karena ya mungkin 95% mereka atau lawan bakal semes tapi ada yang 5% nya kita harus harus jaga-jaga antara dikasih net atau dikasih lock kita harus siap makanya footwork itu penting kenapa kok harus di defense tuh kok harus kiri-kanan karena lapangannya kan dibagi dua memanjang jadi pemain yang berada di kiri harus jaga sepanjang lapangan kiri dari depan net sampai belakang begitu juga yang kanan itu kalau untuk jagai kalau misalkan lawan tuh nge-drop shot jaganya separuh aja kan lebih gampang daripada kalau depan belakang tapi misalkan lawan tuh ada potensi untuk nyerang lalu kita salah posisinya itu posisi offense atau posisi depan belakang nanti sama lawan di semes ke arah tengah-tengahnya pemain depan dan pemain belakang di daerah yang kolomnya dobel ya di kot itu kiri atau di kanan itu bingung nanti siapa yang ngambil pemain depan atau pemain belakang atau misalkan nggak kayak gitu nggak terutengah ditaruh di salah satu misalkan di daerahnya depan di semes atau di drop shot kiri atau drop shot kanan itu kalau lawannya hebat bisa ngasih presisi di daerah yang kolomnya dobel kolom lapangannya dobel itu bakal lari kiri dan kanan kan lumayan jauh ya jadi kocaknya kayak gitu nanti makanya kalau di semes di pojokan kiri pojokan kanan ya anggap aja kamu itu main single tapi di semes di kolomnya dobel kan sulit untuk ngambil makanya lebih baik kalau main dobel kita mainnya dibagi sebelah kiri sama sebelah kanan itu lebih gampang untuk defense ya potensi untuk mengembalikan bolanya lebih besar lah nah posisi nyerang kenapa kok nggak kiri kanan tuh nggak apa-apa mau nyerang waktu kiri kanan mau nyerang itu nggak apa-apa cuman salah satu harus siap-siap maju kenapa alesannya kalau yang belakang itu nyemes terus keras lalu pemain lawan itu ngeblok taruh di net dan tipis yang habis nyemes itu nggak mungkin bisa lari maju depan ambil karena itu biasanya nyemes kan di udara ya apalagi camping semes masa bisa kalian tuh lari di udara kan kakinya harus napak atau jatuh dulu ke lantai baru bisa lari ke depan kan nah karena pemain permainan badminton tuh cepet makanya harus ada pemain berikutnya atau pemain satunya harus jaga atau ngambil bola yang di depannya jangan nganggur seringkali aku lihat anak-anak yang belajar atau yang maaf ya yang nggak bisa lari jadi yang tubuhnya berisi biasanya cuma diam aja kalau belakang pemain belakangnya nyemes dia diam aja jadi nggak berfungsi walaupun posisi mereka depan dan belakang jadi yang belakang nyemes yang depan itu nimpali misalkan bolanya dari lawan tanggung ya yang depan itu langsung nyemes aja udah jangan dikasih-kasih kayak net silang atau di net aja ya mungkin sekali-sekali nggak apa-apa tapi sebaiknya kalau kita lihat atlet atlet itu serang langsung dua kali yang pemain belakang habis nyerang yang depan kalau bisa nyerang langsung serang nah yang kesulitannya itu kayak gini misalkan kita itu dari kanan belakang semes lurus kalau lawan ternyata lawan tuh jago banget untuk pingpong atau mengembalikan bola defense-nya itu bagus nggak lurus defense-nya tapi silang dan silangnya itu jauh nah kalau kayak gitu sebaiknya pemain depan itu yang aware atau lebih siap untuk ngambil gandian nanti jadi pemain yang depan nanti mundur ambil yang di belakang sedangkan yang tadi abis nyerang bisa maju atau jaga di kanan tergantung sih kalau yang tadi di depan nyerang yang abis nyerang tadi langsung maju ke depan tapi aku rasa jangan buru-buru langsung maju jaga tengah di belakangnya bariste tapi bisa di posisi servis berhenti disitu dulu baru nanti kalau memang bener-bener diturunin sama partner kita jaganya baru di tengah-tengah bener-bener jadi pertanyaan di judul udah terjawab ya kapan yang cepat pemaju ya kalau mau bantuin yang pemain belakang misalkan nggak mau nganggur Oh kayaknya aku bisa ini ngambil langsung aja ngambil dan jangan nyalain pemain depan kalau dia mundur-mundur untuk ngambil ya karena dia mau inisiatif ya karena yang yang depan nggak bisa lihat belakang yang belakang bisa lihat depan walaupun sebenarnya kalau cepet ya mungkin enggak bisa tetap tak tapi pemain depan itu harusnya yang ngalah atau kalau pemain belakangnya itu udah teriak-teriak col-col aku aja itu berarti yang depan tuh harus aware kan denger suaranya itu Jawa terdekat itu kira-kira berada dimana temannya kalau berada di belakang ya udah nggak usah nggak jadi ngambil langsung bungku aja tapi kalau udah kadung terbang untuk ngambil ke belakang lompat ke belakang ya nggak bisa yang belakang bilang aku jangan diambil nggak bisa soalnya yang pemain depan udah terbang nggak bisa tetap seperti yang tadi di belakang langsung buruan berlindung atau menggir jangan sampai kena badan atau raketnya temannya sendiri jadi pemain belakang ya apa ya atau ya gimana pun juga dia yang biasanya kita salahkan karena dia yang bisa melihat pemain di depan yang di depan kalau mau inisiatif ya kalau apa yang aku lihat di sini waktu aku main sama Ian tuh dia sering bantuin aku kalau ambil bola di besarkan aku habis demes terus dikasih pingpong ya sama lawan tuh biasanya Ian yang inisiatif dan itu jarang sih aku ketemu pemain yang inisiatif kayak Ian atau Alex biasanya kalau aku partneran sama Alex juga biasanya dia ngambil tapi kalau pemain lain biasanya kalau udah jaga di depan ya di depan terus nggak pernah ngambil atau rotasi ke belakang baiknya sih kalau kita nyemes-nyemes terus lawannya nggak mati-mati ya kita harusnya rotasi ya janjian boleh atau kalau enggak langsung maju aja biar partnernya yang gantiin kalau aku lihat yang bagus itu Kim Astrup itu misalkan partnernya habis nyemes keras ya memang partnernya itu nyemesnya keras ya Rasmussen itu nyemesnya keras biasanya nggak bisa lari ke sisi satunya makanya Kim Astrup itu rajin banget untuk ambil dan Kim Astrup pemain depan ya jadi dia itu habis nyemes satu dua kali kalau sama Rasmussen udah mau diambil otomatis Kim Astrup nya yang ngalah langsung jaga di depan jadi memang udah ada bagian-bagiannya sendiri ya biasanya yang ngambil belakang siapa yang ngambil depan siapa itu bukan pengaruh raketnya ya karena biasanya pemain belakang itu tukang semes raketnya minta yang head heavy yang Steve walaupun pemain depan dikasih raket yang head heavy yang Steve itu belum tentu dia langsung jadi pemain belakang enggak tapi memang ada spesiality nya ya kalau Kim Astrup mungkin lebih bagus mainnya itu di depan bolanya net tipis-tipis tapi kalau yang Rasmussen mungkin kurang bagus ya masih bagus sih cuman maksudnya mungkin Kim Astrup lebih sensitif ya rata-rata pemain depan tuh tangannya halus-halus sama kalau ini ya mixed double pemain yang cewek itu ditaruh di depan mungkin karena lebih halus dengan naruh-naruh drop shot nya dan kalau memang udah dipatok atau ditugaskan menjadi pemain depan ya mereka harus lebih latihan banyak di daerah depan biar ada kayak spesiality nya kayak ya pekerjaan apapun kalau dilakukan terus-menerus pasti menjadi expert lah di bidangnya ya bisa lebih halus atau mungkin lebih rapi contohnya ya kayak tukang jahit ya aku kemarin ketemu temen yang tukang jahit dia bilang kalau dia juga gak jahit sendiri karena orang yang jahit itu perlu pengalaman bertahun-tahun supaya bisa rapi jahitannya ya kalau dia sendiri yang desain tapi disuruh jahit masih bisa tapi gak serapi orang yang pengalamannya udah puluhan tahun itu kalau kalian pernah lihat tukang ban atau tukang apapun itu kalau konsisten dengan pekerjaannya pasti hasilnya itu lebih bagus dan kadang-kadang bahkan punya kayak trik-trik tersendiri misalkan dulu aku pernah lihat ada tukang yang bagiannya itu memecah batu yang besar supaya jadi batu kecil-kecil mungkin pemborongnya beli batu yang besar-besar terus perlu ukuran seberapa gitu itu yang pecah ada tukang satu yang udah tua terus aku tanya yang muda kok gak kamu yang melakukannya itu kan berat pecahan mukuli batu oh enggak bapak itu udah expert atau udah ahli dia tahu retak-retaknya batu itu dimana jadi sekali mukul langsung pecah batu yang besar itu oh gitu aku baru tahu ya jadi ternyata tukang batu pun juga ada yang expert dan ada yang rugi atau pemula jadi kembali lagi ke topik kapan pemain yang jaga depan pindah ke belakang ya kalau pemain yang di depan itu sebenarnya spesiality-nya adalah pemain belakang dia harusnya langsung kembali ke tempat asalnya ke tempat dia di training atau spesiality-nya di belakang ya dia harus berada di belakang kalaupun ada kesempatan ya kalau gak ada kesempatan ya jangan tahu-tahu pindah ke belakang nanti ya jadi kacau formasinya kita kalau mau belajar depan belakang itu lihatnya lihat permainnya mix double jadi pemain yang cowok kalau sewaktu-waktu kan jaganya di depan terus dia itu ngapain kalau di depan kalau dia yang nyari-nyari bola untuk disemes dia bakal nanti mundur-mundur sendiri untuk nyemes dan pemain yang satunya pemain yang cewek nanti langsung ngisi jaga di tempat yang kosong atau di daerah depan dan kalau kita lihat atlet itu orientasinya pasti nyerang-nyerang terus kalau kita main di grup-grup kayak gini ya terima service biasanya langsung diangkat kalau atlet itu enggak ya nah kayak gini kan terima service diangkat terus ada bola lain diangkat itu juga bagus tuh kosong jadi sewaktu kita jaga di kanan yang kayak mau disemes siap-siap ternyata di blok atau di net itu kan efektif ya daripada kalau disemes ke aku atau kalau kita lihat lawan tuh defense-nya bagus ya mending dikituin mungkin defense-nya bagus karena mereka siap tapi mungkin langkahnya footworknya kurang bagus untuk maju ke depan nggak siap itu bisa kalian lakuin untuk pemain lawan yang udah ada umur ya atau usianya udah um-um atau bapak-bapak itu biasanya nggak bisa maju ke depan biasanya mereka protes kalau ngelakuin kayak gitu tuh dosa atau kualat nah kayak gitu jadi ya jangan sering-sering lah nanti kalau mau menang ya dikituin aja terus nggak apa-apa nah aku juga bukan expert ya kalau jaga di depan biasanya aku memang juga mager itu males untuk ambil ke belakang kecuali kalau memang game-nya intens itu aku biasanya rotasinya lebih banyak tapi kalau nggak intens harus ngancani memain-pemain yang biasa-biasa atau lawannya nggak biasa-biasa biasanya aku tetap jaga di depan kita bisa lihat ini ya kalau pemain belakang itu nyemes semesnya keras itu biasanya kalau bolanya dari lawan silang biasanya nggak bisa ngambil yang pemain belakang jadi kita yang harus ngambil itu yang aku belajar selama ini dan pemain depan sebenarnya nggak perlu sampai mundur ke belakang kecuali lawannya itu defense-nya ngelopnya tinggi ke silang tapi kalau biasanya sih kalau di semes keras biasanya membalikannya datar atau anggung jadi pemain depan itu wajib nyerobot sebelum bola itu silang itu kan berarti melewati pemain depan sebelum sampai ke sana sampai ke pojokan belakang kita itu harus kita serobot atau kita cegat makanya ada pemain depan yang suka lompat-lompat sendiri kayak kayak main video game tapi nggak ada tujuannya lompat-lompat di tengah lapangan sendiri nah itu tujuannya kayak gitu karena pemain tepatnya menduga bakal dikasih lurus atau dikasih silang makanya mereka lompat-lompat sendiri kayak mau nyegat gitu ya nggak kena bolanya tapi ya memang kan spekulasi ini gak apa-apa kalau kayak gitu jangan pemain depan kayak bebat kayak gitu terus pemain belakangnya malah menghina nah apa sih kok mau calon-calon aku sering digituin itu ada tujuannya oke guys gitu aja game nya udah terakhir sampai jumpa di video berikutnya semoga video kali ini bermanfaat sampai jumpa dadah